Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor Bang, gimana cara dapetin akses buat belajar ekspor di Kementerian Perdagangan? Kemendag ya Ini buat teman-teman mungkin yang sekarang mahasiswa, pelajar, atau yang sekarang kerja Di Indonesia atau bahkan yang sekarang kerja di Hongkong, di Taiwan, di Malaysia gitu ya Banyak juga nih teman-teman yang setelah pulang nanti saya mau bikin, apa namanya Mau coba untuk ekspor produk yang ada di daerah saya Bagus banget Terus balik lagi, gimana cara dapetin akses buat belajar di Kementerian Perdagangan, belajar ekspor Yang pertama, coba teman-teman, kalau untuk yang swasta ya Kalau untuk yang swasta, teman-teman coba, apa namanya Ikutin akun Instagramnya FTA Center Free Trade Agreement Center gitu ya FTA Center, Kemendag Itu disitu biasanya ada informasi-informasi terkait ekspor, jadwal pelatihan Terus disitu juga ada tenaga-tenaga ahli yang bisa kita hubungi Terus kalau teman-teman mau serius banget, bisa datang langsung ke kantornya Asli sih, kalau dulu sih terbuka banget itu kantor Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi, akan datang langsung ke kantor FTA Center Kalau dulu, 2018, terakhir ke sana Itu di Jakarta ya, di Jakarta, Jakarta Pusat Jadi disana bisa konsultasi terkait perizinan, terkait potensi produk yang ini bisa di ekspor Kemana aja sih Pak, atau marketnya yang produk kita ini, yang kita punya, bawah sampel ya Bawah sampel produk kita punya sih, dimana aja nih yang besar gitu Teman-teman bisa tanya seperti itu Itu yang pertama, FTA Center ya, follow IG-nya Terus disitu cari informasi terkait pelatihan atau perekrutan untuk jadi peserta pelatihan Selanjutnya yang kedua, ada LPEI Lembaga Pembiayaan Export, kalau nggak salah ya Itu Indonesia Exim Bank Disitu juga ada yang namanya Coaching Program Porniop Eksportir, CPNE ya Kalau dulu, kalau sekarang saya nggak tahu nih programnya apa Tapi biasanya di Akuan Digi itu banyak sekali Jadwal seminar ekspor, jadwal pelatihan ekspor Teman-teman bisa akses juga gitu Bisa hubungi juga, apa namanya, tenaga ahlinya Atau bisa datang langsung ke kantornya, bisa juga nih teman-teman Itu kalau yang serius Mau bener-bener belajar ekspor gitu Karena dulu, saya terserang Mungkin karena batch awal ya, awal-awal Mula ada pelatihan ekspor dari pemerintah Jadi setiap Sabtu biasanya saya ikut kelas dari Lebak sini, dari Pelosok Kesana kan, apa Jauh gitu ya, lumayan jauh Itu tiap Sabtu kesana Terus juga, selain itu saya sering juga datang langsung ke kantornya FTS Center Itu buat konsultasi Jamannya Pak Oki, jamannya Pak Ali gitu ya dulu Kalau di Exim Bank saya dapet mentor yang luar biasa banget Panur Hidayat Asli sampai sekarang masih terjaga Silaturahmi, Alhamdulillah Semoga sehat selalu Luar biasa baiknya Nah gitu teman-teman ya Kalau mau dapetin pelatihan di Kementerian Perdagangan Coba hubungi akun-akun itu Di Facebooknya juga ada Kementerian Perdagangan FTS Center gitu Tapi kalau tenaga ahlinya ya beda-beda ya Berubah-rubah setiap tahunnya, setiap periodenya gitu ya Tapi ya sama aja gitu Ilmu-ilmunya yang dikasih pasti sama Nah itu cara yang pertama buat teman-teman yang swasta Kalau untuk teman-teman yang sekarang IKM Yang sudah jadi binaan pemerintah Biasanya banyak banget pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah gitu Bekerja sama dengan LPI, bekerja sama dengan FTS Center dan lain sebagainya Pengembangan-pengembangan ekspor itu sangat Apa namanya, didorong untuk Produk UMKM itu sekarang didorong untuk ekspor gitu Jadi banyak banget pelatihan-pelatihannya Kalau saya Mungkin sekarang sih lebih Ini ya, bukan 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 apa ya Bukan gak mau ikut pelatihan-pelatihan seperti itu Tapi kan sekarang memang sudah bukan kebutuhannya gitu Karena kita kebetulan sudah berhasil Sudah bisa ekspor gitu ya Sudah jalan beberapa tahun Jadi mungkin yang diambil tuh Kayak semacam bisnis matchingnya aja Terus acara-acara eksponya aja gitu Kalau pelatihan-pelatihan ekspornya Nah sekarang kita udah gak ikut Sejak 4 tahun lalu gitu Dan juga pemerintah juga sudah Paham gitu Oh ini gak usah dikasih pelatihan ini gitu Karena udah pernah dan udah memang udah bisa gitu Seperti itu Jadi itu buat teman-teman ya Yang sekarang pelajar Mahasiswa Yang kerja di dalam negeri Di luar negeri gitu ya Yang pejuang nafkah keluarga Semangat Kalau mau belajar Regulasi ekspor lewat kemendag Ya itu di acaranya gitu ya Mungkin sekarang bisa kepoin dulu nih Akun Instagramnya FTS Center Atau akun Instagramnya Apa namanya LPI Indonesia Eximpeng Atau mungkin cari juga di Youtube-nya Ada juga tuh Ada juga LPI ada juga Di Youtube-nya Pelatihan-pelatihan Biasanya kebanyakan Live streaming ya Live streaming Pemamparan materi gitu Memang Kalau Seperti itu tuh Buat Beberapa orang Agak ini ya Maksudnya kalau harus menyimak Dari awal sampai Akhir Tidak sesuai kebutuhan Memang Lumayan ini Tapi menurut saya Untuk belajar bagus banget sih Gitu Seperti itu ya Banyak jalan Menuju Roma Jadi itu teman-teman Kalau mau Dapat akses Buat belajar di Kementerian Perdagangan Bisa dilewat Cara-cara tadi Gitu ya Saya juga Kebetulan belajar disana dulu Alhamdulillah sekarang Jalan ya Ekspornya Oke terima kasih Kalau ada pertanyaan yang lain Kalau ada saran-saran yang lain Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa Like Subscribe Dan juga Apa Share ya Ke teman-teman yang Sekarang lagi belajar ekspor juga Kalau disini Selain pertanyaan ekspor ini Sharingnya yang ringan-ringan aja Gak usah yang berat-berat ya Kalau Apa ya Kalau berat-berat tuh Aduh Pusing pokoknya Mikirin yang berat-berat Pokoknya yang bisa di-share yang Ya Sesimpel mungkin lah Gitu Terima kasih buat teman-teman Yang selalu setia menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman